Terima kasih. Di Jakarta selama 6 tahun, di Jakarta saya merasa bahwa, gila ya, ada ya hidup kayak gini di Jakarta. Lalu, tiba-tiba dengan kehidupan yang berbeda itu saya pernah ke Semarang. Dan di Semarang tuh kehidupan sangat berbeda, karena sangat tenang, sangat kalem, sangat damai, ya kan. Tapi kadang-kadang gue ngerasain kayak, gila gak ada apa-apa di Semarang nih. Dan gue mulai panik. Industri kreatifnya gimana ya, sebenarnya tuh anak-anak kreatifnya tuh banyak. Terus telan-telannya banyak. Tapi kayak wadahnya tuh kurang gitu. Itu banyak banget industri kreatif yang sudah mulai muncul. Dan berani untuk bersaing, yang pasti. Tapi di sini memang Semarang kurang terlihat. Anak-anak kreatifnya kurang terlihat, atau bisa dibilang juga kurang terekspos. Mungkin ada beberapa orang juga ngerasain kalau Semarang harus butuh rangsangan dulu, baru dia mau bergerak. Kita coba buat, kalau misal di Semarang gak ada, tapi di kota lain ada. Setelah di kota lain saya rasa saya bisa ngikutin, itu saya bawa ke Semarang dan saya terapin. Industri kreatif di Semarang geliatnya dari, terutama dari 2010 ke sini ya, itu 2009 ke sini lah. Di masing-masing bidang itu semakin menunjukkan eksistensinya. Tapi sayangnya industri kreatif ini masih merasa bergantung sama pihak lain. Contohnya pemerintah, padahal kalau menurut saya sih, industri kreatif itu gak bergantung dengan pihak lain, apalagi pemerintah. Jadi, karena kan kita kreatif, kenapa ini kita mesti tergantung sama orang lain kalau kita kreatif. Saya hidup di generasi dimana banyak orang-orang dari generasi saya yang pergi dari Semarang karena mereka merasa di Semarang itu tidak ada apa-apa. Kalau menurut saya sih spesialnya Semarang itu karena gak ada apa-apa, jadi kita bisa pikir apa-apa. Ini saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita semua membangun kota kita yang Semarang dengan satu sama lain, menghindarkan segala ego kita, membuang segala ego kita, menjadikan kolaborasi yang sempurna, itu satu tujuan untuk membangun kota Semarang. Ya, lebih sering mumpul, terus ngobrol bareng, bikin acara bareng, terus kayak ketemu sama orang-orang baru, terus bikin acara bareng, bikin majus. Harapannya sih semakin sedikit orang Semarang atau anak-anak Semarang yang mengeluh, dan semakin sedikit anak-anak Semarang yang tidak ingin berbuat sesuatu. Jadi semoga semuanya ingin berbuat sesuatu, ingin stand out, berusaha untuk mengungkapkan jati dirinya sebagai kreator Semarang, dan semakin cinta sama kotanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.